Sampai jumpa di channel ini Dan hari ini temen-temen kita bakal lanjutin di football 2023 mobile ya guys So hari ini temen-temen ya Seperti judul dan thumbnailnya Jadi disini guys gue bakalan bikin squad terbaik di quarterfinal menurut gue ya Gabungan beberapa negara gitu kan Dan seperti yang kita tau nih guys ya Di quarterfinal itu ya Disini tuh ada Belanda, ada Argentina, ada Perancis, England, terus Brazil, Kroasia, Marokko dan juga Portugal Jadi disini gue bakalan gabungin di jadiin satu squad gitu Oh itu bakalan ngeri banget sih Jadi langsung aja buat kalian yang penasaran Mending kita langsung sekejah Let's go Oke temen-temen sekejah Sebelum lanjut ke video aja Buat kalian yang mau top up coin Silahkan langsung aja top up di Randy Store 04 ya guys ya Di Randy Store 04 disitu Temen-temen ya kalo kalian disilah disini Itu banyak banget nih untuk top up coinnya ya guys ya Disitu tertera dia kan Kalo kalian mau top up coin Harga-harganya murah banget temen-temen ya Jadi silahkan langsung aja guys ya Langsung mampir ke Instagramnya Jangan lupa di follow dan juga di order untuk testimoninya Udah banyak banget ya guys ya Follow dan juga order Randy Store 04 Aman langsung sekejah Kalo kalian mau beli-beli akun murah Mendantar percaya VicPass.store ya guys ya VicPass disitu menyediakan banyak sekali akun Akun-akun e-footballnya Murah-murah semua Temen-temen ya begitu GG juga akunnya Jadi tunggu apa lagi Stoknya banyak banget Langsung follow dan juga order Beli akun Beli langsung di VicPass.store GGG Bingpoknya Langsung let's go aja Oke temen-temen sebuahnya Jadi kalian bisa lihat disini Gue udah login ke apa Game apa Game terbaik di dunia ya guys ya Ini dia yang bakalan gue isi Sama starting elevennya Gue ya menurut gue Yang terbaik di quarter final gitu Jadi gue masukin semuanya nih guys ya Oke Jadi untuk yang pertama Mungkin dari bawah dulu ya Dari bawah gitu Eh enggak Dari keeper Langsung saja topnya Kita bakalan isi Untuk yang pertama Di goalkeeper Kita coba Ini random nih guys Gue sumpah belum Ngeliat Para pemainnya dulu Gitu ya Biasanya kan gue liat-liat Pemainnya dulu Ini beneran enggak Ini spesial nih ya kan Jadi First impression aja gitu ya Jadi Liat disini guys Liat disini Ternyata gue punya bono Temen-temen ya Oke Tapi kita liat dulu ya kan Ke atas temen-temen ya Barangkali ada yang lebih bagus gitu kan Oke Kita coba Ada Emi Oke ada Emi Oh ada ini guys Ya Yang dipilih Ya Yang dipilih si Enrique Daripada ini Temen-temen Ini samping-sampingan nih Ternyata enggak lolos Oh iya lupa Jadi enggak dipilih ya Oke Silahkan langsung Oh ada di ID juga Ada Kortowa Tepernyata-tepernyata Kortowa Enggak lolos Padahal Tapi Oke Jadi langsung disini Ada Oh Ada Alisen juga Untuk keeper ya Gue sedikit Unggulkan Udah kata-katanya Kayak Kort Justina aja Gue langsung aja Pilih disini Ini ya guys Kita coba pilih di Aduh Gue pusing sih Oh iya udah Emi aja ya Emi Nggak Bono Bono gue suka banget sih guys Gue suka banget Bono Livakovic sih Livakovic sih guys Livakovic sih GG sih Ya kan Livakovic Tapi Ini antara Livakovic Atau Bono sih Tepernyata-tepernyata Jadi Likakovic aja Bono aja deh Bono 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 Bingung Terus selanjutnya Untuk Falsisir LB Mungkin Atau back dulu ya Back dulu kayaknya aja guys Kita coba back dulu Oke Back 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 Backnya mana Backnya Oke Ini langsung Tersedia DZ Oh Hari Pak Gue ya DZ Ada juga Si Pepe Yang mana ya Yang mana nih guys Waduh udah pulang ini Rudy Ey Udah pulang Rudy Oke Langsung aja disini Kita bakalan pilih Virgil Van Dyke Oke Gue bakal pilih Virgil Van Dyke Tepernyata ya Oke Udah Tepernyata ya Serus selanjutnya Untuk Di CB lagi Bisa kita duetin Duit Belanda Cuma Ya gue pengen bervariasi Jadi Gue bakal Pilih Disini Perancis ya Hmm Oke Ya 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 Ini dia temen-temen ya Oke Jadi gue bakalan pilih Brazil Temen-temen ya Kita bakalan pilih Marquinhos Temen-temen ya Oke Marquinhos Langsung Duet dengan Virgil Van Dyke Tinggal LB RB Terus disini Kedepannya gitu LB dulu mungkin ya LB dulu deh guys Ya oke Di LB sih Harusnya ada yang bagus ya Di quarter final ya Di quarter final Oke Ada dari Inggris Tuh temen-temen ya Oke 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 Hmm Ini nih Ini nih Yang bikin gue bingung Oke oke Disini Yaudah ya Temen-temen ya Hmm Gue bakalan pilih ini sih Cancelo sih Ya gak sih Cancelo lah Cancelo ya Oke Cancelo aja temen-temen ya Gue bakal pilih Cancelo Jangan pada ngamuk-ngamuk Dan Gue Juga Bakal pilih Rideback Disini Santuy Kita pilih Rideback dulu ya Yang bagus Tolong Tolong ini ya Tolong banget nih Tren Alexander Arnold Gak main ya Jarang main Temen-temennya Gak ada pilihan lain gitu Yang bagus ya Sumpah guys Tidak ada Temen-temennya yang bagus ya Guys ya Ya sudah lah Kita coba langsung aja Disini Pakai Si Ini aja sih Pak Fard ya Pak Fard aja Pak Tren Alexander Arnold Arnold aja lah ya Arnold dah Gak apa-apa Arnold main Sip Begitu Oke Belakang udah nih guys Di belakangnya udah Kalau kalian bisa lihat disini Ya kan Udah tersusun Tinggal di tengah nih Temen-temennya Kita taruh disitu DMF-nya mana ya DMF DMF Oke Ini nih sih DMF DMF Ini gue sebel banget deh Kalau misalkan kayak gini Ketarik terus pemainnya Kurang ajar nih Bentar Shit bro Ini bagus-bagus sih Cuma kagak lolos ya Bagus-bagus doang Kagak lolos gitu ya Ya langsung aja Gue bakal masukin disini Dari Brazil Yaitu Casemiro Oke Gue bakal pilih Casemiro guys Let's go Casemiro Ya Disitu DMF Terbaik juga Ya kan Mantep juga Fans MU pasti suka Jadi disini Kemarin-kemarin juga Nyekor Dan jadi main Optimates Ya gue rasa sih Oke lah ya Ditaruh di DMF Kita coba pilih disini DMF dan Attacking midfield-nya Sudah pasti kalian bisa tebak dong Siapa? Coba Coba tebak dulu Siapa? Gue mau masukin siapa nih Oke Aduh-aduh Gavi-Gavi Gak lolos kamu Gavi ya Ya Tentu saja disini Temen-temennya Tentu saja Gue bakalan coba Masukin Kita scroll dulu Bos Scroll-scroll dulu Kasih Oke Langsung saja Luka Modric Luka Modric Walaupun udah tua Bagus sih menurut gue Jadi gak apa-apa CMF Oke Kita pilih CMF 96 tengah aja Sip Udah ya Attacking midfield-nya Siapa nih Yang cocok gitu ya Siapakah yang cocok Menjadi attacking midfield-nya Siapa ya Kira-kira ya Ya Tentu saja Leo Me Shih Shuu Ini dia untuk Liri tengahnya Gimana menurut kalian Defensive midfield-nya Ada Kasemiro Ditemani juga Luka Modric Juga ada Leo Messi Udah pasti Lawannya Kocar-kacir Parah Ya kan Si Modric ini Apa dia Oh Ok 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 Yuk Langsung aja Untuk 3 teratasnya LWF LWF Terus CF Sama disini Kalau bisa kalian lihat ya Untuk LWF-nya Siapa ya Kira-kira ya Kita coba Scroll-scroll dulu Oh Ini dia bro Ini dia bro Ini bagus-bagus nih Udah mulai bagus-bagus ya Guys ya Oke Udah mulai bagus-bagus nih Boleh sih LWF-nya Oke LWF-nya cukup menarik Teman-teman Jadi Brazil Neymar Udah leal ya Neymar LWF Udah pasti Neymar ya Jadi gue masukin disini Oke Tinggal siapa ya Yang belum masuk Udah masuk semua loh Belanda Udah ada Belanda Terus Disitu ada Apa-apa-nya Argentina Ada Perancis juga Ya Terbenarnya Perancis belum ya Aduh Perancisnya belum Wow Aku bingung Gak usah bingung-bingung dong Langsung saja Disini ya kan Kita bakalan masukin Perancis Untuk Ini udah mulai nih Udah mulai banyak nih guys Ya Yang bisa kita jadiin Ini Yaudah Jadi gini aja Teman-teman Jadi begini Menurut top score si Mbak P Ya Mbak P Ya kan Bagus nih Mbak P Jadi seperti itu Teman-teman Kalau kalian bisa lihat disini Udah komplit ya Udah komplit nih Holland ada Argentina ada Perancis ada Inggris Inggris ada Teman-teman Inggris ini tuh Si ini Alexander Arnold Terus disini Untuk Brazil Udah ada Kroasia Si Modric Marokonya dia Bono Teman-teman ya Oke Sama RWFnya ya Portugal udah ada ya Portugal udah ada Jadi udah lengkap aslinya Dan disini kurang RWF guys ya Kurang RWF Siapakah kira-kira Yang bisa dijadikan RWF Teman-teman ya Oke Kita lihat dulu disini RWF RWF ini Menurut Itu ya Performanya ya guys Rapinya kemarin Bagus banget ya Rapinya bagus loh Saka aja Gue bakal pilih Saka Teman-teman ya Gue bakal pilih Saka Oke Jadi ini dia Teman-teman semua ya Starting line up Terbaik Menurut gue Versi quarter final Ya guys ya Kebalik dong itu Jadi ini dia Teman-teman semua ya Ini ada line up Terbaik Quarter final Menurut gue ya Teman-teman ya Quarter final World Cup Ya guys ya Oke Jadi lihat disini Ada Bono Ya kan Ditemani Cancelo Terus ada si Virgil van Dijk Juga ada Terus ada Mark Winos Ada si Ini juga Arnold Teman-teman ya Di DMF Juga ada Kasemiro Dengan Luka Modric Ada juga disini Lionel Messi Terus di depannya LWF nya Neymar Ada Mbappe Dan juga disini Ada Boko Yoko Saka Teman-teman ya begitu Oke Sudah lengkap Teman-teman ya Ternyata Gue mau lihat nih Squad quarter final kalian Coba mention Instagram gue disini Teman-teman ya Di add underscore Ike69 Jangan lupa di follow juga Nanti bakalan gue lihat nih Gue bakalan nilai ya Teman-teman ya Untuk squad kalian Gue Ike69 pamit Keep charming Work hard and love in See you in the next video bro Disney is an average kid But no one understands Mom and Dad and Vicky Always giving him commands He's a dude and blue Up in his room He's broken and skin leaf I'm a magic little fish Who grab his every wish He has in every shape On his command And I I I I I I